Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ACF Akustika Di video kali ini saya akan coba belajar bersama membahas bagaimana caranya Agar kita cepat bisa bermain melodi atau mengimprovisasi suatu melodi Untuk para ditaris pembulan termasuk saya sendiri Yaitu caranya kita harus tahu terbinu dulu tangga nada melodi pada chord atau kunci yang akan kita mainkan menjadi sebuah melodinya Oke, sekarang saya akan coba bahas tangga nada melodi C sama dengan A minor Dan juga tangga nada melodi G sama dengan E minor Oke, sekarang kita coba bahas untuk tangga nada melodi C sama dengan A minor selebih dahulu Dimulai dari senar 1 di fret 8 Ke fret 7 Ke fret 5 Lanjut, naik ke senar 2 di fret 8 F fret 7 F fret 5 Naik lagi ke fret 5 Naik ke fret 4 Naik ke senar 4 di fret 7 Ke fret 5 Naik lagi ke senar 5 Di fret 8 7 Ke fret 5 Ke fret 5 Naik ke senar 6 Di fret 8 F fret 7 F fret 5 Oke, coba kita ulang dari awal dengan tempo pelan-pelan saja Dimulai dari senar atas atau senar 6 Terlebih dahulu juga sama saja Kira-kira Nah, yang saya mainkan tadi itu adalah Letak titik-titik tangga nada melodi chord C sama dengan A minor Oke, selanjutnya kita bahas tangga nada melodi pada chord G sama dengan E minor Oke, untuk tangga nada dasar melodi G sama dengan E minor Letak notasinya seperti ini Atau kesini juga bisa Sama saja Langsung saja kita bahas dari senar 1 Di fret 10 Ke fret 8 Ke fret 7 Naik lagi ke senar 2 Di fret 10 Ke fret 8 Ke fret 7 Naik lagi ke senar 3 Di fret 9 Ke fret 7 Naik lagi ke senar 4 Di fret 10 9 Ke fret 7 Naik lagi ke fret 6 Naik lagi ke senar 5 Di fret 10 Ke fret 9 Ke fret 7 Naik lagi ke senar 6 Di fret 10 Ke fret 8 Ke fret 7 Ke fret 5 Terakhir Ke fret 3 Coba kita ulang dari awal dengan tempo pelan-pelan saja Ke fret 9 Naik lagi ke senar 2 Ke fret 9 Terima kasih telah menonton Nah, itu adalah letak di mana tangga nada melodi G sama dengan E minor Nah, kalau kita ingin tahu tangga nada melodi di chord yang lainnya, contohnya di chord B sama dengan B minor Oke, untuk letak tangga nada melodinya sama saja, seperti di letak tangga nada melodi C sama dengan A minor yang tadi Seperti itu Cuma berbeda fret saja, tinggal geser saja Ini adalah tangga nada dasar B sama dengan B minor Dan begitu pun selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui tangga nada dasar Contohnya, kita ingin tahu tangga nada melodi di chord A minor Berarti sama dengan B minor Gerakannya sama saja, seperti di gerakan G sama dengan E minor Gerakan tadi Gerakan sama saja, tinggal kita geser saja Berarti dimulai dari sini Kalau kita ingin menentukan letak tangga nada melodi pada sebuah chord Caranya gampang saja Yang penting itu tahu terlebih dahulu Tangga nada dasar C sama dengan A minor Tinggal kita geser saja sesuai dengan rutan Contoh C sama dengan A minor Berarti D sama dengan B minor F nya sama dengan D minor Oke, begitu pun selanjutnya G sama dengan E minor A sama dengan F minor B crest Sama dengan G minor Nah, itu adalah patokan Kalau kita ingin mengetahui tangga nada melodi pada chord yang kita inginkan Jadi kesimpulannya Kalau kita sudah mengetahui nada dasar C sama dengan A minor Atau G sama dengan E minor Itu gampang saja Kalau kita ingin mengetahui tangga nada melodi chord yang lainnya gampang saja Tinggal kita geser-geser saja Gerakannya sama Cuma bedanya dari crestnya saja Oke, mungkin cukup saja untuk pembahasan kali ini Dan bagaimana cara mengaplikasikannya ke sebuah melodi Dan perbedaan skill mayor dan minornya Nanti kita bahas di video selanjutnya Oke, mungkin cukup itu saja untuk pembahasan kali ini Dan bagaimana cara mengaplikasikannya ke sebuah melodi Dan perbedaan skill mayor dan minornya Kita bahas di video selanjutnya Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf Kalau dalam penyampaian materinya Masih kurang jelas Atau masih kurang bisa dipahami oleh para sobat di rumah Dan harap paling juga Kalau pemainnya saya masih banyak ukuran kesalahannya Karena saya bukan dari lulusan sekolah musik Atau dari kursus-kursus musik Jujur saja Saya belajar otodidak di rumah Dan belajar di Youtube juga Oke, pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih